Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan salam sukses untuk semua subscriber saya disini dan salam sukses juga untuk semua member online di training adzian.com ya sekarang saya akan coba sharing mengenai suspend adzian teman teman ya jadi ini akan saya sharing seputar dampak yang terjadi setelah akun kita terkena suspend ya suspend yang saya akan sharing disini adalah suspend yang memiliki jangka waktu 30 hari teman teman ya baik langsung saja nah bagi teman teman yang nanti terkena suspend jangan khawatir bahwa akun teman teman masih bisa aktif kembali setelah masa suspendnya habis ya jadi kalau misalkan teman teman punya pertanyaan apakah akun yang bisa kita gunakan kembali jawabannya adalah masih bisa dengan catatan setelah melewati batas masa suspend dari akun yang kita miliki ya seperti itu kemudian mengenai saldo saldo itu akan tetap masuk teman teman meskipun akun kita terkena suspend namun biasanya saldo nya itu masuk tidak full sebagaimana mestinya contoh misalkan disaat akun teman teman belum terkena suspend itu ada saldo sekitar 1 juta misalkan ya nah kemudian disaat teman teman terkena suspend itu biasanya saldo yang masuk di akhir bulan itu tidak full 1 juta melainkan bisa jadi setengahnya ataupun misalkan per 70% nya bisa jadi namun yang jelas saldo masih tetap masuk teman teman hal ini berdasarkan apa yang sudah saya alami teman teman kemudian yang ketiga adalah apakah akun kita masih bisa gajian setelah terkena suspend jawabannya adalah bisa teman teman ya dengan catatan seperti biasa harus menuhi batas ambang minimal untuk po contoh misalkan saldo yang masuk setelah terkena suspend adalah 1,3 juta misalkan nih nah maka tetap teman teman bisa gajian namun setelah masa penangguhannya habis jadi kalau misalkan teman teman terkena suspend bulan april misalkan ya nah teman teman baru bisa gajian bulan berikutnya seperti itu jadi intinya tetap bisa gajian teman teman terkecuali terkena disable permanen teman teman ya kemudian dampak berikutnya adalah cpc nya biasanya itu menjadi kecil teman teman kalau misalkan di saat normal cpc nya misalkan 10 ribu per klik nih nah nanti setelah terkena suspend atau setelah akunnya aktif kembali setelah melewati batas suspend biasanya cpc nya diperkecil oleh google teman teman namun hal itu biasanya akan menjadi normal kembali setelah melewati misalkan jangka waktu tertentu yang saya sendiri pun tidak tahu sampai kapan akun kita akan kembali normal seperti itu ya mungkin untuk sering saya seputar suspend adsense cukup sekian teman teman bagi teman teman yang mungkin masih bertanya seputar suspend adsense ini bisa teman teman bertanya pada kolom komentar yang terjadi ya nanti sebisa mungkin kalau misalkan pertanyaan teman teman bisa saya jawab maka akan saya jawab namun apabila misalkan saya tidak bisa menjawabnya bagi teman teman yang mungkin tahu jawabannya saya akan teman teman bisa ikut jawab di kolom komentar yang tersedia ya dan bagi teman teman yang mungkin belum subscribe channel saya silahkan teman teman klik tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng ya agar nanti teman teman tidak ketinggalan setiap saya update video di channel saya Imran Vasti Official dan juga teman teman masih bisa ikut belajar seputar adsense di channel saya ya baik mungkin itu saja yang bisa saya sharing sampai jumpa di video saya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati